Pemirsa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 memunculkan sangkaan bahwa Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menjalankan agenda politik. Apalagi isu penundaan pemilu sebelumnya sempat menggelinding dari orang-orang di lingkaran Presiden Joko Widodo. Di saat tahapan pemilu 2024 sedang berjalan, publik dibuat gaduh dengan putusan Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Dalam masyarakat pun kini muncul sangkaan Majulis Hakim PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima itu sedang menjalankan agenda politik tertentu. Sebab, sebelum ada putusan dari PN Jakarta Pusat, beredar kabar pemerintah ingin menunda pemilu. Sehingga saya patut curiga ya bahwa putusan ini bukan tidak mungkin bagian dari rencana-rencana penundaan pemilu yang marah disuarakan belakangan ini dan bukan tidak mungkin ini bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh banyak pihak. Mudah-mudahan Hakim PN Jakpus menyadari kesalahannya dan tidak terlibat dan menjadi bagian dari rencana-rencana untuk melakukan penundaan pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tentu tidak dapat dipisahkan dengan berbagai manuver penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden selama ini. Apalagi orang-orang yang mulanya menggelindingkan wacana itu bukan figur sembarangan. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Pendanaman Modal Bahlil Lahadalia misalnya, berkali-kali ia menyuarakan agenda penundaan pemilu dengan alasan agar tercipta kepastian iklim investasi. Lalu ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifliasan, dan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Sinyal adanya penundaan pemilu sempat dirasakan oleh politisi Demokrat Benny Kaharman. Saat rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Benny bahkan mengungkap ada dana besar yang disiapkan untuk menggolkan upaya penundaan pemilu. Saya nggak tahu lagi, apalagi menjelang politik Pak Asul ya, dana-dana anunya. Apalagi maukah saya, saya tengah katanya dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana ini. Ya nggak nampung lewat bank ya, bisa langsung. Apapun motifnya, usaha menunda pemilu merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Apalagi mahkamah konstitusi juga sudah secara tegas memutuskan jabatan presiden cukup dua periode saja. Ya, dua periode tidak lebih.